Larangan melintas di ruas jalan umum bagi kendaraan angkutan tercantum dalam Peraturan Menteri Berhubungan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2019 tentang pengaturan lalu lintas pada masa angkutan lebaran tahun 2019. Peraturan ini berlaku untuk semua angkutan barang kecuali angkutan sembako, BBM dan gas. Kabin Berhubungan Darat dan Perkereta Apian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Wing Gunaryadi mengatakan angkutan barang yang dilarang melintas dalam Provinsi Jambi adalah angkutan melebihi 8 ton serta angkutan batu bara. Larangan melintas ini dimulai pada hamil 5 lebaran atau tanggal 31 Mei dan berlaku hingga tanggal 9 Juni. Pembatasan operasional terhadap mobil barang di jalur mudik diterapkan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketitiban dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan. Jika nantinya masih ada ditemukan kendaraan yang melintas maka akan diberikan sanksi berupa penilangan. Tindak, karena itu kan sudah jelas larangannya. Tindakannya seperti penilangan apa-apa? Penilangan, jadi nanti itu akan ditindak oleh Kabupaten Kota karena kan Kabupaten Kota punya pos masing-masing gitu.